bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan nining hariani channel semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan di lapangkan projekinya halal baruka guna nining disini juga sehat amin teman-teman baikku dimanapun berada selamat pagi selamat siang semoga teman-teman baikku hari ini selantiasa dalam kebahagiaan amin teman-teman berjumpa kembali dengan nining hariani channel masak lagi yang sangat simple dan disini pasti istimewa teman-teman disini ada daging yang sudah digodok sudah bunda nining gepuk pukul-pukul ini sudah dipukul-pukul ini nanti digoreng setengah mateng terus bumbunya ini cuma simple aja bawang merah bawang putih cabai hijau cabai rawit hijau cabai keriting ini dua buah untuk cabai hijau disesuaikan aja selera ada tomat satu buah masak rasa daging ada kecap cabai cabai rawit satu bungkus ini nanti setelah dagingnya digoreng ya teman-teman bumbunya semua ditumis nanti kita tambahin gula pasir dan air 100 ml atau secukupnya ya nah ayo kita goreng dagingnya kita tumis bumbunya dan kita masak ya tetapi sebelum kita masak bareng-bareng terima kasih yang sudah mendukung dinding harianu channel selama ini semoga semuanya sehat walafiat rejekinya dilancarkan oleh Allah SWT dan yang mendapatkan kesulitan diberikan kesembuhan yang sakit Allah angkat penyakitnya segera sehat walafiat dan yang mempunyai hutang Allah berikan kemudahan dalam berusaha bekerja semoga mendapatkan rejeki yang berkah dan bisa segera melunasi hutang-hutangnya insya Allah amin nah teman-teman yuk kita goreng dagingnya ya kita goreng biasa secukupnya aja untuk kematangan ini sudah matang ya cuma tinggal digoreng aja sedikit gitu supaya tambah enak ya yuk kita mulai ya ini dia teman-teman ya tahap penggorengan daging satinya dan gorengnya segini aja ya gak usah terlalu kuning supaya gak alot ya gak alot juga karena ini sudah direbus ya teman-teman ya tuh oke di goreng lalu bumbunya ditumis ya nanti ikuti aja keseruannya ya ini dia dagingnya sudah digoreng ya teman-teman ya yuk kita sekarang tumis bawang merah bawang putih cabai rawit dan bawang keritingnya lalu tomat dikasih masuk nah lalu dagingnya dimasukin oke ayo teman-teman sudah panas kita masukkan bawang merah bawang putih cabai ya kita konseng tumis sampai harum teman-teman ya ya oke tumis sampai harum dan vangih ya sudah vangih kita kasih masuk tomatnya lalu kita tambah yaitu gula pasir satu centetek masukkan kecap makanan dan rohiko rasa sapi yuk oke sudah buntu sudah masuk semua kita konseng ya biarkan mendidih-mendidih dulu ya teman-teman biarkan mendidih-mendidih oke sudah mendidih-mendidih daging sapi dimasukin di sini enak oke teman-teman aduk-aduk aduk-aduk biar biar menyusut kuahnya ya biar menyusut kuahnya yuk kita cicipi kita cicipi dulu ya semuanya 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 mantap oke biar mendidih-mendidih sebentar menyusut sedikit kalau untuk kuah selera ya teman-teman ya masakan yang sangat simple ini mau makan daging sapi daripada beli mahal-mahal yang matang bikin sendiri ya oke teman-teman oke teman-teman sudah matang masakannya wis pokoknya ini rasanya enak hmm kita dijamin keluarga suka pokoknya mantep terima kasih yang sudah menonton mudah-mudahan resep-resep ini bermanfaat untuk semuanya insya Alhamdulillahirrobilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.